Shalom sahabat penghorion Saat ini kita akan melihat Aktivitas umat melaksanakan Kediatan kerja wakti Di gereja katolik Paroki Santopoulos Getengan Dan untuk saat ini Difokuskan di area lapangan Perkemahan yang berada Di depan gereja Dan sedikit informasi Bahwa jalan yang ada Di depan ini Adalah jalan utama Menuju Bandara Toraja Kegiatan kerja wakti Yang dilaksanakan ini Selain untuk menjaga Kebersihan lingkungan gereja Juga merupakan momen Untuk membangun kerjasama Dan solidaritas umat Di Paroki Getengan Kegiatan rutin ini dilaksanakan Oleh umat Paroki Santopoulos Getengan Khususnya beberapa rukun Yang ada di pusat paroki Yaitu rukun Cekdam Rukun Pasar Rukun Lempelundan Rukun Parigi Dan Rukun Danglu Dan beginilah suasana Kebersamaan umat Dalam membersihkan Lokasi lapangan gereja Dimana ada yang Membersihkan rumput Dengan menggunakan Mesin potong rumput Sabit Sapu Dan peralatan lainnya Selain bapak-bapak dan ibu-ibu Juga Ada Anak-anak OMK Atau orang muda katolik Yang turut mengambil bagian Dalam kegiatan kerja wakti ini Rumput dan sampah Yang sudah terkumpul Biasanya langsung dibakar Salah satu pirawati Dari komunitas suster IMY Yaitu suster Lauren Ikut terlibat Dalam kegiatan kerja wakti ini Dari komunitas suster IMY Disini juga kita bisa melihat Bagaimana keseruan ibu-ibu WKRI Yang membersihkan lingkungan Ikut melaksanakan kerja wakti Sembari Saling melemparkan Lelucon-lelucon Beberapa umat Sembari memotong rumput Mereka pun mengisi karung Yang telah mereka siapkan Dengan rumput yang bisa dijadikan Pakan ternak Terima kasih telah menonton! Mereka pun tengah menonton! Haluan ke atas! Tapi dukungan Dan dan beginilah kondisi lapangan perkembangan depan gereja setelah dibersihkan oleh umat demikianlah pelaksanaan kerja bakti di gereja semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan dapat bermanfaat bagi orang lain sekian